selamat menikmati perbedaan motivasi antara laki-laki dan perempuan nah karena variable dependennya ini adalah data interval saya menggunakan analisis independent sample t-test oke kita akan lakukan analisis di jasp oke saya close dulu ini disini saya sudah punya datanya, data ini bisa kalian download di linknya ada di deskripsi ya kalau mau penjelasan lebih lengkap bisa dibuka di website semestasykometrika.com ini data motivasi ini adalah skor dari skor total skala motivasi kemudian gendernya adalah laki-laki dan perempuan kalau di jasp ini tidak perlu di kode 1, 0 1, 2 dengan keangka gitu ya cukup ditulis seperti ini tapi menulisnya harus konsisten tidak boleh huruf besar huruf kecil harus konsisten semuanya dan tidak boleh salah ketik karena kalau ada salah ketik nanti akan membuat kelompok sendiri oke kita langsung saja analisis independent sample t-test caranya klik disini t-test kemudian independent sample t-test kita masukkan gender di grouping variable kemudian motivasi di variable oke nah saya akan zoom hasilnya ini ya p-nya kurang dari 0,01 berarti dia signifikan berarti ada perbedaan motivasi antara laki-laki dan perempuan gitu nah tapi kalau independent sample t-test ini adalah tes parametrik ya statistik parametrik jadi sebenarnya ada asumsi yang harus dipenuhi asumsinya apa yaitu normality dan equality of variance nah di jazz ini sudah disiapkan langsung disini asumsinya kita tinggal klik disini outputnya sudah langsung keluar nah untuk asumsi normality analisisnya menggunakan Shapiro-Wilt jadi di analisis per kelompok apakah tiap kelompok laki-laki dan perempuan ini datanya normal atau tidak nah cara membacanya gimana kita lihat nilai p-nya kalau nilai p-nya ini lebih dari 0,05 berarti data kita terdispusi normal atau asumsinya terpenuhi nah disini p-nya semuanya ini saya zoom p-nya semuanya di atas 0,05 artinya asumsi normalitas terpenuhi nah asumsi yang kedua adalah asumsi homogenitas disini menggunakan Levin test nah cara membacanya sama kalau dia p-nya lebih dari 0,05 berarti data kita homogen atau equality of variance-nya terpenuhi nah karena dua asumsi sudah terpenuhi maka kita sudah sah membaca hasil outputnya tadi yaitu ada perbedaan yang signifikan antara motivasi laki-laki dan motivasi perempuan nah untuk melihat efek size-nya kita bisa klik disini nanti akan ditampilkan go hence day nah ini yang tidak bisa ditampilkan secara otomatis dengan SPSS jadi ini menunjukkan besar kecilnya perbedaan kalau mau tahu deskriptifnya bisa klik disini nah akan muncul statistik deskriptif jumlahnya laki-laki berapa perempuan berapa rata-ratanya standard deviation standard errornya nah kalau dari sini kita tahu bahwa perempuan memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki kalau mau ditampilkan plotsnya bisa juga ini laki-laki rata-ratanya disini perempuan disini garis ini menunjukkan standard error nah karena standard error antara laki-laki dan perempuan ini tidak bersinggungan artinya tidak bertabrakan gitu ya nah makanya manautika memang benar-benar berbeda berbeda secara nyata jadi perbedaannya itu bukan karena error semata tapi kalau ada persinggungan bisa jadi perbedaan yang terjadi itu karena error semata nah itu tadi analisis menggunakan independent sample t-test jadi dari sini kita tahu bahwa ada perbedaan motivasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kurung B kurang dari 0,001 kemudian laki-e perempuan memiliki motivasi yang lebih tinggi dibanding laki-laki dengan min sekian gitu nah itu rangkumannya nah in case nih kalau misalkan ternyata asumsinya tidak terpenuhi mungkin karena datanya terlalu sedikit kurang dari 30 misalkan nah kita bisa pakai yang non-parametrik non-parametriknya juga langsung ada di sini yaitu main width nih nah kita klik di sini di output akan langsung ditampilkan membacanya sama hasilnya juga ternyata sama saja oke demikian tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!